Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aditya Warman Saya hari ini akan membuat presentasi tentang Pemikiran politik liberalisme Yang pertama, saya akan menerangkan pengertian Liberalisme berasal dari kata liberty yang berarti Kesamaan dalam arti kemerdekaan pribadi Hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan sikap Yang kedua, liberalisme adalah aliran pemikiran yang Mengharapkan kemajuan dalam arti sebagai bidang atas dasar Kebersamaan individu, mengembangkan bakat dan kemampuannya Kebebasan dalam bidang politik melahirkan tentang negara yang demokratis Dalam bidang ekonomi, liberalisme menentang campur tangan Pemerintah yang terlalu banyak dalam usaha membangun Swasta yang terlalu banyak dalam usaha Sebisa mungkin peranan swasta lebih diutamakan Untuk nilai-nilai pokok liberalisme Yang pertama itu kesempatan Kesempatan yang sama manusia mempunyai Kesempatan yang sama manusia mempunyai kesempatan yang sama Dalam segala hal bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Dua, pemerintah harus mendapat persetujuan dari rakyat Dalam menentukan kebijakan Karena pemerintah tidak dapat bertindak menurut kendaknya sendiri Tetapi harus bertindak menurut kendak rakyat Yang ketiga Fungsi negara adalah Untuk membela dan Mengabdi pada rakyat Karena negara hanyalah alat untuk Tujuan yang lebih besar Dibandingkan negara itu sendiri B Tokoh-tokoh liberalisme Yang pertama itulah Thomas Hebes Berpandangan bahwa manusia pada dasarnya egois Mempunyai sesuai dengan fitrahnya Namun manusia ingin hidup damai Oleh karena itu Mereka membentuk baru Mereka membentuk masyarakat baru untuk membuat Perjanjian demi melindungi haknya Haknya dari individu lain Perjanjian ini merupakan pihak ketiga Yaitu negara Inti dari terbentuknya suatu negara Menurut Hobbes Demi kepentingan umum Tanpa menghilangkan individu Yang kedua menurut penjapat John Luke Berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik Merupakan perjanjian Saya ulangi Manusia